Oke selamat pagi ya ini review hari ini ya sebelum saya berangkat nih saya mau mereview dulu Boleh hari ini ya tipe-tipenya adalah HB4 H11 H16 HB4 ini buat Toyota Fortuner Fortuner versi pertama ya Fortuner keluar pertama kali 2005-2006 kalau nggak salah ya Jadi pakenya adalah HB4 9006 Fockelam Innova Reborn 2018 kali ya Sama lah semua Innova Reborn ya 2018 H11 atau H16 ini H4 di order melalui reseller saya ya Saya nggak tahu untuk mobil apa tapi nanti saya akan pastikan lagi ya Suruh tanya untuk mobil apa jadi buat Anda yang kalau beli kasih keterangan dong bro Buat mobil apa karena kita kalibrasi langsung ke reflektor mobilnya ya jadi penting supaya hasilnya Lebih maksimal ya seperti itu oke kita akan review satu persatu ya Selalu saya bilang syarat bolam bagus itu apa jadi Anda harus paham dulu jangan sampai tidak paham ya Syarat bolam bagus watt dan luksnya harus gede Gedenya dia juga bukannya maksudnya gede sekali memboroskan listrik tidak Wattnya yang bolam kri ini adalah 30 watt Ya 30 watt aja hanya 30 watt kecil bro Bolam asli bawaan mobil adalah 55 watt Jadi Anda sudah bisa nabung 25 watt Hemat ke kaki Hemat ke Apa Putaran mesin Anda jadi tidak berat jadi boleh dibilang hemat konsumsi BBM Tapi saya tidak bisa memastikan berapa persen karena itu harus diuji ya Kalau alternator Anda ada beras Ada berasnya beras itu adalah ada sikat arang Arangnya jadi lebih hemat bro gak kerja berat alternatornya ya seperti itu Kenapa karena Bebannya lebih enteng alternator memproduksi listrik bebannya lebih enteng jadi Berasnya itu tidak banyak gesekan percikan bunga api ya Mesin suaranya juga jadi tidak berat tidak ngeden jadi konsumsi bahan bakar juga mestinya hemat ya Jadi dimana-mana bolam rumah bolam dimanapun diganti led lebih hemat listriknya Tapi syarat pertama untuk bolam mobil kita terapkan adalah watt dan luxnya harus gede Kenapa watt dan luxnya harus gede Maksud dari watt dan luxnya gede itu adalah wattnya real Tidak bohong-bohong tidak tipu-menipu Ya banyak yang menulis di kardus wattnya 200 watt, 150 watt, 130 watt padahal diukur cuma 20 watt Ya kita tidak membuat dus bagus-bagus tapi dusnya hanya plain kita hanya beli dusnya di online Kita hanya untuk bungkus barangnya supaya sampai di tempat dengan selamat ya Karena kalau Anda sudah beli lednya dipasang lednya kan kardusnya Anda buang ya Atau Anda cuma simpen begitu aja yang Anda penting adalah apa lednya ya Jadi ini real 30 watt 3100 lux versi 2021 Nah sudah watt dan luxnya gede harus dipenuhi lagi syarat kedua Syarat kedua adalah harus stabil Jadi sudah dibentuk 30 watt 3100 lux tidak boleh ngedrop Jadi 30 watt 30 watt terus Anda berangkat dari Jakarta ke Bandung ya Jalan nyalakan malam Anda lewat tol selipi, tol cawang, tol cikampek Ya nyalanya harus segitu juga Tidak boleh nanti sudah sampai di tol selipi sudah meredup Nah itu namanya ngedrop Nah ini bolam saya jamin tidak ngedrop Saya berani buktikan Anda silahkan kurang jelas bertanya kepada saya Ya Levelnya 30 watt 3100 lux Stabil Ketiga adjustable Apa sih itu adjustable? Adjustable itu harus bisa diputar Ya Harus bisa diputar 360 derajat Ya 360 derajat Bisa diputar Maju dan mundur Banyak orang yang enggak Banyak orang yang tidak merespon atau tidak ngerti, enggak paham Dia hanya Mau cari bolam yang wattnya paling gede, paling terang Selalu ngomongnya begitu Tapi dia Enggak tahu syarat bolam bagus itu bukan hanya terangnya doang Ya Kenapa? Karena pemasangan led ini ada trik khusus Ada caranya Ada Harus ada panduannya Harus ada tutornya Anda beli di online Saya sudah banyak menemukan Saya hobi lampu Jadi kalau saya ke parkiran Di mall Misalnya di parkiran rumah susun Di parkiran kompleks sekitar saya Kalau ada mobil Oh dia sudah pasang led Led apa sih? Saya perhatikan cara pasangnya Benar atau tidak Kebanyakan ya Yang saya temui Ada yang sudah benar Ada yang Banyak yang salah Banyak yang salah itu bagaimana Maksudnya Arahnya Terutama lampu H4 Ya Payungnya tidak sesuai Arahnya Ya Ada yang terbalik Ada yang kurang dorong maju Ada yang segala macam Jadi bohlam itu bisa disetel Tapi Anda juga harus Ada yang memandu Anda Harus ada yang mentutor Anda Harus ada gurunya yang memberitahu Nah Kalau Anda beli di saya Saya akan pandu Anda Supaya hasilnya lebih maksimal Memang led itu nyala sih Nyala Tapi kan hasilnya kan belum tentu Bagus atau tidaknya Nah makanya Sebaiknya ada guru yang memandu Gitu loh Sama seperti anak Dikasih buku Ya sebenarnya Dia juga bisa belajar sendiri Tapi kan ada Kan perlu ada guru yang menjelaskan Seperti itu Ya Syarat keempat adalah Service able Itu syarat bonus Ya Syarat bonus Kelima Bayangan gelap kecil Bayangan gelap Bayangan gelap itu wajib kecil Dan tidak terlalu besar Jadi harus dibentuk Ininya tipis Dan ini keunggulan lain Chipnya ini ada lensa Jadi lebih nongol Jadi bayangan gelap makin kecil Bayangan gelap makin kecil Makin tidak gelap makin bagus Karena kita mengejar 360 derajat sinarnya Kenapa bisa ada bayangan gelap Karena led ini cuma bisa kan kesini Cuma bisa kesini Yang kesininya Kesininya Nggak ada kan lednya Jadi gelap Nah makanya kita harus mencari Led yang bagus itu Supaya bisa 360 derajat Bayangan gelap yang kesini Dan bayangan gelap yang kesini Harus tidak terlalu besar Dan tidak terlalu gelap Ya seperti itu Nah syarat ke enam Adalah tidak storing Bolam ini tidak storing bro Tidak storing Jadi Tidak mengganggu radio Tidak mengganggu kelistrikan mobil Anda Segala macam Ya tinggal PNP Tinggal colok Soketnya kalau begini Nggak masuk ya dibalik Ada yang berkomentar kepada saya Pak Kok Saya masang yang sebelah klik Yang sebelah tidak Sebenarnya nggak ada hubungan dengan ini Karena ini adalah Soketnya soket female Female itu disini ada sangkutan Ada sangkutan Jadi kadang-kadang bisa klik Atau tidak bisa klik Ya tapi Sudah tetap bisa tercolok Ada orang yang komplain Yang bermasalah bukan di soket ini Yang bermasalah di soket mobil Anda Kenapa? Karena dia female ininya Casingnya female Tapi dalamnya male Jadi Yang membuat dia klik atau tidak Adalah soket ini nih Apa? Soketnya ini harus nyangkut disini Di kuping ini Nah sedangkan soket itu ada di mana? Ada di mobil bukan disini Jadi kalau tidak klik Jangan menyalakan lednya Tapi menyalakan soket Di mobil Anda Karena yang buat bikin klik itu Supaya dia nyangkut disini Ini kan kupingnya tetap ada Dua-duanya Kecuali nggak ada kupingnya Baru nggak bakal bisa klik Jadi banyak orang yang Bukan banyak sih Ada yang bilang Pak Sebelah klik Sebelah tidak Yang pentingnya sudah nancep Kalau sudah nancep ya sudah Dan ada yang bertanya kepada saya Pak ini sudah dicolok Perlu isolasi nggak? Nggak perlu bro Soket di bawah mobil kan ada karetnya Kecuali soket mobil Anda Nggak ada karet Jadi karet itu Mencegah air masuk Makanya tergantung dari Soket asli bawaan mobilnya Jangan udah dipotong-potong Atau sudah bekas meleleh Gara-gara pakai watt gede Meleleh Soketnya diganti Tidak original Jadi tidak klik Bisa juga Kedua Mungkin sering bongkar pasang Bisa juga Ya segala macam Intinya adalah ini Tinggal colok Kalau nggak nyolok Begini nggak nyala Ya Anda tinggal balik Kabel ini sudah di braided Sudah di nylon Driverless tinggal colok Kebetulan ini buat Fortuner Anda tahu sendiri Fortuner pasti diesel ya 2500 cc Jarang yang 2,7 Nah getaran mesin itu gede Getaran mesin itu gede Getaran mesin itu gede Jadi lebih baik Anda mencari yang sudah dirajut oleh nylon Lebih kuat tahan tarik bro Dan tidak ada driver Jadi tidak perlu ngiket-ngiket drivernya pakai kabel tis Pokoknya tinggal colok selesai Ya pemasangan vertikal Jangan lupa ya Dorong maju Sebentar saya cari reflektor ya Sebentar kalau ada saya demokan Ada nih Jadi ini HB4 buat Toyota Fortuner ya Kenapa HB4 Bukan saya yang mau memberi HB4 Tapi memang asli bawaan mobilnya Pakainya HB4 Ya bukannya saya Apa jualnya H11 aja Buat Fortuner Nggak bisa bro Nggak bisa pasang Jadi HB4 ya harus HB4 H11 harus H11 Jadi yang menentukan itu bukan saya Pabrikan mobil Ya ini contoh reflektornya Toyota punya Ini Toyota Altis Sebenarnya sih sama dengan Fortuner Karena di tahunnya segitu ya Pakainya HB4 Itu ya Nah ini kita akan demokan Jadi masangnya Jangan lupa ada kaki tiga ya Ada kaki tiga Kaki tiga ini Harus pas dulu Masuk di kakinya baru Diputar Ya seperti itu Kalau belum masuk Jangan diputar Jadi ini dorong Putar Selesai Masuk Arahkan vertikal Kalau lampu depannya ada payung begini Kan Anda nggak tahu nih vertikalnya dimana Nah Anda gampang Anda lihat di belakang nih Harus membentuk garis lurus vertikal Tegak lurus ke bumi Ya makanya Anda parkir mobil di tempat datar Ya harus tegak lurus Ke bawah Ke bumi maksudnya Jangan masangnya Begini Begini miring Nggak benar Jadi harus vertikal Benar-benar vertikal Ya Benar-benar vertikal Dorong maju Devalut Seperti itu Ya Nah kita akan demokan hasil outputnya Bagaimana Ya ini kita kasih lihat di tembok hasilnya Ya Ya kelihatan di kamera Jadi ini hasilnya Ya Masih ada cut offnya Dan ini naik ke atas ya Right hand drive Jadi ini agak 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 nanjak Ya Garis lurus dan agak nanjak nih Ini garis lurus Nah ini dimulai di sini di tengahnya Nah ini nanjak Ya Anda bisa ini setting putar-putar tuh Yang pasti adalah vertikal lah Udah paling bagus ya Jadi saya nggak usah banyak ngomong lagi Pokoknya intinya vertikal Nah pertanyaannya adalah Tembus hujan atau tidak Kalau menurut dari testimoni Dari pengalaman saya Let ini tembus hujan bro Ya Let ini tembus hujan Ya Anda nggak perlu khawatir Yang menjadi masalah adalah Takutnya Takutnya Headlamp Apa Kaca mobil anda yang Tidak Kaca mobil anda yang Berjamur Isilah kasarnya ya Oke Kita akan lanjut ya Sebentar ini saya buka dulu Takutnya berjamur ya Segala macem Jadi lebih baik Dipoles kacanya ya Kalau soal hujan Saya berani jamin Bukan berani jamin sih Karena saya pakai sendiri juga Si so far so good ya Aman Aman ya Karena Ini 5500 Kelvin Dan Masih tembus Hujan ya Warnanya warna kekuningan Ya Jadi nggak perlu khawatir Nggak perlu khawatir Soal hujan ya Memang semua juga tergantung Kondisi cuaca hujannya Ya Lingkungannya Yang pasti adalah Weeper Dengan kaca depan Kalau tidak berjamur Berjamur ini Cuma istilah sebenarnya Jadi sebenarnya adalah Ada kotoran Atau oksidasi Dari sulfur Sisa pembuangan Pembakaran dari mobil Karbon yang nempel Di kaca ya Itu yang membuat air Tidak bisa langsung turun Dan disikat oleh Weeper tidak Bersih ya Jadi ini HB4 9006 ya Memang buat Fortuner Tipenya ini Itu ya Jadi bukan tipe-tipe lain Dan saya tidak memberikan Bolam tipe lain Atau Bolam yang asal Kalau HB4 Kita kasih HB4 Jangan Kita kasih H11 Cuma Kita bermain dari soketnya Digonta-ganti Nggak bisa bro Jadi ini memang benar HB4 Banyak yang Di luaran HB4 Nggak ada stoknya Tier 2 Juga nggak ada stoknya HB3 Juga nggak ada stoknya Jadi jangan hati-hati Buat Anda yang beli Takutnya Dikasih bolam yang Tidak sesuai Ya Ini buat Toyota Fortuner Lanjut Innova Reborn Foclamp H4 Ini nanti kita Tanyakan Buat Mobil apa Kita lanjut ya Kita bahas Review dulu Yang H4 Yang H4 JL3 Tiga warna Jadi ini bolam H4 Tiga warna Tiga warna ini Maksudnya adalah Bisa berubah Warnanya Bisa berubah mode Warnanya Bisa Bisa nyala putih Bisa nyala kuning Bisa nyala putih kuning Jadi kalau di Color Temperature Kita ngomongnya Dia bisa putih 6000 Kelvin Bisa kuning 3000 Kelvin Bisa putih kuning 4300 Kelvin Karena kenapa Dia ada dua buah chip Di bagian lampu dekatnya Yang bisa berubah warna Adalah bagian lampu dekatnya Lampu jauhnya Tidak bisa Dia hanya satu warna Warna putih Ya Jadi saya ulang Dia Kenapa bisa berubah warna Karena ada dua buah chip Ada chip warna putih Ada chip warna Kuning Ya Ada chip putih Ada chip warna Kuning Jadi dia bisa berubah warna Untuk lampu dekatnya Lampu jauhnya Tetap warna putih Ini bohlam Ya Bohlam yang bisa berubah warna Paling terang Di kelasnya Ini tahun 2021 Ya Ini paling terang di kelasnya Ya Belum Saya belum menemukan yang lebih terang Daripada ini Mungkin suatu saat nanti Di kemudian hari Ada yang lebih terang Daripada ini Nah kita akan coba Ikut menjual Tapi saat ini Kita Paling terang adalah Tipe ini Ya Banyak juga yang bertanya Apa Bedanya apa Dengan yang versi kri Kalau kri Satu warna Kalau ini Warnanya bisa berubah Ya Bagus mana Ya Banyak yang bertanya juga Apa Rekomendasi Bagus yang mana Nah Kembali lagi ke Anda Kembali lagi ke tujuan Anda Pakai lampu Untuk apa Kalau Anda Cukup Warna putih saja Dan mau heavy duty Heavy duty Maksudnya Led tersebut Bisa diajak kerja berat Anda pakai kri Sudah pasti mantap Tapi kalau Anda Mau Yang bisa hujan Kabut Tembus Di headlamp saja Ya pakai tipe ini Karena ada mobil tertentu Yang tidak punya fog lamp Atau Anda Misalnya beli Avanza Tipe E Atau Anda beli mobil Yang tipe paling rendah Ya Kan tidak ada fog lamp Jadi Mau tidak mau Keseluruhan lampunya Hanya ada di headlamp Nah kalau Kalau kayak begitu Lebih prefer Beli yang beginian Karena Kalau Anda pakai kri Di headlamp Saya pasti rekomendasi Fog lampnya Yang GL3 Gitu ya Fog lampnya Yang bisa berubah warna Headlampnya tetap putih Putih 5500 Kelvin Tapi kalau Mobilnya Anda beli Yang paling rendah Tidak punya rumah fog lamp Atau rumah fog lampnya Anda tidak mau pakai Nyala sama sekali Ya Anda Beli tipe ini Gitu ya Ini barang sebelum dikirim Kita kalibrasi dulu Jadi dia levelnya 30 watt Maksimum 3500an Kalau tidak salah Luxnya Ya Banyak juga pertanyaan Pak Bolam begini bisa error Kemungkinan error Pasti ada Semua fog lamp yang bisa berubah warna Kemungkinan error Karena dia mempunyai memori Memorinya itu disimpan Disimpan oleh Arus listrik Berupa kapasitor Dan induktor Jadi dia punya memori Nah Kalau memorinya terganggu Ya dia bisa error Nah Kalau Anda cara pakainya benar Dia tidak bakal error Ya Seperti itu Jadi bagaimana cara pakainya Jadi kita harus mengedukasi nih Cara pakainya Kita sambil praktek ya Satu hal lagi Ya Kalau mobil Anda Ada kabel set Mobil Anda Ada kabel relay set Copotin semua Tidak berguna Dan bisa mengganggu Fungsi kerjanya dia Jadi kalau bisa Ada kabel set Ada kabel relay Copot saja Ya Tinggal colok ini Ke kabel Soket Lampu H4 Bawaan pabrik Dari mobil Ya Tanpa perlu Ada kabel-kabel relay set Yang Menjelimet Ya Bongkar saja Ya Tidak berguna Tidak bakal menambah terang Tidak bakal menambah bagus Yang ada Merusak pemandangan Di kepala aki Anda Terlalu banyak kabel Terlalu banyak kabel Keseliweran Di ruangan mesin Ya Ribet Mendingan copotin aja Tidak perlu pakai relay Ya Karena dia cuma 30 watt Sedangkan spesifikasi mobil Anda Halogen 55 watt Sudah hemat 25 watt Buat apa lagi kabel relay Ayo Ada yang bisa menjelaskan saya Kalau ada yang mau membantah Oh pakai kabel relay bakal bisa lebih terang bos Buktikan Ya Copotin aja bro Copotin saya ngomong apa adanya Ya Bongkar aja Nggak Nggak perlu dipakai Ya Nah Ini saya demokan sedikit ya Cara bisa dia berubah warna Jadi kita sambungkan setrum Low beamnya dia akan warna putih Jadi Anda on-in saklar lampu Anda Dia akan menyala warna putih Anda matikan saklar lampunya Nah ini Anda matikan saklar lampunya Anda nyalakan lagi Jadi Anda matikan saklar lampunya Satu detik Anda nyalakan lagi Dia akan berubah warna menjadi putih kuni Anda matikan lagi saklar lampunya satu detik Anda nyalakan lagi Dia akan berubah warna kuni Ya, seperti itu Jadi, satu putaran, satu sirkulasi modenya adalah pertama kali nyala putih Nyala mode kedua adalah putih kuning Nyala mode ketiga kuning Abis dari kuning, Anda matikan, Anda nyalakan lagi Dia bakal balik ke warna putih Jadi, satu sirkulasi gitu aja Kuning, putih Putih kuning Kuning Seperti itu Jadi, akan terus modenya seperti itu Jangan lupa, mau matikan, menyalakan Mau mengganti modenya, matikan Satu detik, nyalakan lagi Jangan terlalu cepat Jangan terlalu cepat Cara pakai benar, Anda aman Tidak bakal error Jadi, jangan sampai ada keluhan Pak, kok error? Pak, kok ini? Ikuti cara pakai, satu detik Saya yakin, kalau Anda cara pakainya benar Tidak bakal error Seperti itu Karena ini led Jujur terus terang Saya menjual led Bukannya hari ini Ada barang, kita langsung jual Saya tidak berani seperti itu Kita harus tes dulu Tes pasar Tes saya sendiri Tes durability Di meja kita nyalakan 24 jam Bahkan 2 hari non-stop Kita nyalakan Kita cek wattnya Drop tidak? Tidak drop Lalu saya cek drop tidak? Tidak drop Panasnya Bisa dipegang tangan tidak? Atau berapa derajat? Harus di cek Jadi, kita menjual barang Bukannya Barang sampah kita jual Saya tidak mau Makanya kita memilah-milah Banyak Jujur temen Ya Importir-importir led Distributor-distributor led Meminta juragan lampu Jungki WNS Pak, yuk jualin dong pak Lihat saya Kalau barangnya bagus Saya mau jual Kalau barangnya tidak bagus Gimana kita mau jual Saya malu Ya Menawarkan barang jelek Kok dijual Ya Seperti itu Jadi, saya maunya yang bagus-bagus aja Gitu ya Soal garansinya juga Distributornya tidak ribet Ya Ada yang jualan led Distributornya ribet Ini itu Untuk klaim garansi Pusing juga bro Kita jadinya Bisa ribet sama customer Saya sebagai pedagang Saya juga bisa ribet sama Distributornya Jadi, kalau yang ribet-ribet begitu Kita tidak mau juga Gitu ya Yang gampang-gampang aja Customer pasti mau haknya adalah Kalau rusak ditukar baru Intinya gitu Kalau sudah tahu terbukti rusak Ya Tukar Itu aja Simple ya Nah, rusaknya itu Kalau bolam tiga warna Ya mati Bukannya error Kadang-kadang tidak bisa berubah warna Gara-gara Anda kesalahan sendiri Ya itu Wajar Ya Tapi intinya So far so good Ya Tipe ini Ya Error memang ada laporan Cuman tidak Tidak signifikan Anda gampang Anda reset aja Reset itu dalam arti Kalau ternyata error Warnanya berubah Tidak sama Misalnya Misalnya nih Ini bolam Pertama kali nyala Warnanya putih Terus Anda ganti modenya Yang ini sudah berubah warna Menjadi putih kuning Yang ini masih tetap warna putih Gampang Tidak usah dicoba Tidak usah dicoba matikan Nyalakan lagi Karena tidak bakal sama Karena kalau awalnya Sudah tidak sama Kondisi state nya Kondisi start nya Sudah tidak sama Warnanya Anda matikan Nyalakan Matikan Nyalakan Tidak bakal sama Tidak bakal sama Karena dia berdua Tidak ada hubungan Tidak ada komunikasi Dia hanya Komunikasinya Berupa setrum 0 atau 1 Jadi ada setrum 0 Tidak ada setrum 0 Ada setrum 12V Dia akan 1 Jadi kalau itu Digit komputer ya 0 atau 1 Jadi misalnya Kalau dia ada setrum Dia akan nyala Dimatikan Dinyalakan lagi Dia akan berubah Modenya Itu aja Jadi dia tidak ada komunikasi Jadi misalnya Kalau dia sudah berubah warna Yang ini belum berubah warna Anda matikan Nyalakan Matikan Nyalakan Dia tidak bakal sama Bagaimana supaya sama Anda matikan 3 menit Itu namanya Ngereset Reset Nyalakan lagi Anda matikan lagi Nyalakan lagi Anda mau mode apa Pasti dia akan normal Ya seperti itu Jadi cara pakai Harus benar Mestinya tidak ada error Saya ngomongnya To the point Memang ada keluhan Error Cuman Saya jelaskan Cara pakai Oh so far so good Karena ada orang Yang tidak mengerti Cara pakainya Seperti tarik High beam Tidak boleh tarik High beam 1 detik Kasar Dia pasti akan error Dia akan shutdown Dia akan mati Dia akan shutdown Dia akan ngereset Jadi cara pakainya Harus benar Tidak boleh tarik High beam Anda mau high beam Boleh 1 detik 2 kali Bukan seperti Supir truk Atau supir apa Yang kalau high beam Wah betul Emang kayak main layangan Error bro Jadi ada cara pakai Yang harus dipatuhi Jadi supaya aman Seperti itu Jadi ini saya jelaskan Tadi ini saya sudah coba nyala Kita coba yang satu lagi Jadi ya Yang bisa berubah warna Adalah low beam Nah kita akan demokan Nah ini warnanya putih Anda high beam Ini anda high beam Dia akan warna putih Pada saat mode putih kuning Anda high beam Dia akan warna putih Pada saat mode warna kuning Dia high beam Tetap warna putih Jadi high beam nya Tetap warna putih Yang bisa berubah warna Adalah versi low beam Selalu saya sebutkan Syarat bolam bagus Watt dan lux nya gede Level dia di 30 watt 3500 lux maksimum Ini merupakan bolam yang berwarna Paling terang saat ini Yang saya temukan Yang saya cari-cari Memenuhi syarat Satu watt dan lux nya gede Dia 30 watt 3500 lux Sebenarnya bukan 30 watt 32 watt Sebenarnya Tapi kita lebih baik Berbicara watt nya direndahkan Lux nya lebih direndahkan Tapi Pas anda pasang Hasilnya lebih Mantap Dibandingkan banyak orang Yang jualan di luar Di box nya ditulis gede-gede Ditulis spesifikasinya indah-indah Tapi kenyataannya pas dipakai Begini Saya tidak mau anda beli yang begitu Saya juga tidak mau Mendiskripsikan yang bagus-bagus Tapi kenyataannya begini Jadi kita ngomong apa adanya To the point 30 watt 3500 lux Kedua Harus stabil Percuma Kalau anda beli Yang watt nya awalnya doang Gede Tapi pas dinyalain 5 menit aja Dia udah nge-drop Kita cari light yang stabil Adjustable Terpenuhi Bisa di adjust Arah jam 11 Jam 12 Ada maksud Tujuan tertentu Supaya bisa di adjustable Dimana-mana Kita mengkonversi Halogen ke light Jadi anda perlu Yang namanya Bisa di adjust Itu lebih bagus Dibandingkan fix Ini bolam bisa di adjust Jadi Belilah bolam Dengan syarat ketiga Bisa di adjustable Lebih bagus Terutama H4 yang mempunyai Dua buah fokus Ya Fokus lampu dekat Dan fokus lampu jauh Kalau pasang Jangan lupa Ininya dulu Pasang ininya dulu Pasang klipnya Udah pasang klipnya Baru pasang karet Baru pasang karet Baru pasang bolam Ya Kaki tiga Harus duduk dengan benar Pasang klipnya Pasang karet Baru pasang bolamnya Kita akan demokan Syarat ketiga itu Bolam bagus itu Harus adjustable Kenapa harus adjustable Supaya Jatuhnya sinar itu Sebenarnya anda Masang ini itu Diarahkan ke jam 11 Atau tegak lurus Begini Kalau menurut anda Yang bagus bagaimana Ya Ada orang bilang Masangnya tegak lurus Aja bro Ke atas Ada yang bilang begini Kalau saya sih Bilangnya begini Kenapa Supaya Bayangan gelapnya Itu tidak ketemu Di tengah Reflektor tengah Karena Di tengah ini Bagian yang krusial Bagian reflektor tengah Ini Bagian asini Fungsinya adalah Untuk memantulkan sinar Supaya outputnya Padat di tengah Ya Supaya padat di tengah Ya Nah Ini kita nyalakan Anda lihat Bayangan gelap Kita jelaskan Bayangan gelap Sebenarnya Anda bisa juga Pasang begini Tapi rugi Rugi bro Kenapa Ini di kamera Kelihatan tidak Kalau tidak kelihatan Saya gelapin Nanti Takut lupa juga Saya tidak terangin lagi Kelihatan ya Jadi ini di tengah sini Nah ini bayangan gelap Kalau ke sini Kan banyak sinarnya Kesini juga banyak sinarnya Nah ini bayangan gelap Kalau Anda Masangnya tegak lurus Di atas Anda rugi Kenapa Reflektor bagian tengah Ini Bagian yang paling penting Untuk Untuk memantulkan sinar Padat di jalan Makanya kenapa Saya bilang Harus geser begini Supaya tidak terlalu Di tengah Ya Di pinggir Dapatnya Paham Nah ini putihnya Ini putih kuningnya Tuh Ya Ini kuningnya Ya Nah Anda lihat Pas pada saat putih Cut off ini Ya Ya Ini Garis terakhir Garis terakhir Jadi cut offnya ada Tuh Ya Tidak melebihi Batas dari originalnya Bagus Jadi cut off Sudah pasti bagus Putih Nah kalau kuningnya Kita lihat Nah kuningnya Luber ke bawah Ya Kuningnya Luber ke bawah Terutama kita Nyalakan kuningnya Lebih kelihatan Kuningnya itu Luber Ya Jadi kuningnya itu Lebih melebar Melewati batas Asli cut off Reflektor low beam Ya Betul Kenapa Kenapa demikian Karena Chip putih Di Di bawah Chip kuningnya Di atas Ya Jadi ini ada chip Sebentar Saya pasang dulu Ini panas Saya demokan yang satunya lagi Ya Buat pegang Pegang Ya Jadi ini ada chip putih Dan chip kuning Chip putih itu di bawah Cut off chip putih akan lebih bagus Dibandingkan chip kuning Saya ngomong apa adanya To the point Jujur Ya Chip putih di bawah Cut off akan lebih bagus Kenapa Karena Ter cover oleh payung ini Sedangkan kuningnya di atas Jadi kuningnya akan lebih Lebih buyar Lebih blur Kenapa Seperti itu Ya betul dong Kita kalau dalam kondisi hujan Atau ada berkabut Ya tentu kita butuh pandangan Yang semua aja Di depan terbuka Bener gak Logikanya seperti itu kan Kenapa Makanya ada warna kuning Supaya pas pada saat kabut Pas pada saat hujan deras Pandangan di depan kita Pokoknya semua harus terlihat Nah sedangkan Kalau pas pada saat Jalanan biasa Jalanan kering Anda pakai warna putihnya Ya tentu harus ada cut offnya Bener gak Seperti itu Ya Anda pelajari omongan saya Masuk logika gak Seperti itu Tapi Anda gak usah khawatir Anda mau kuningnya lebih bagus Dibandingkan putihnya Gampang bro Ini buka aja Ini ada obeng Ya Ini ada obeng Tinggal dibalik Jadi kuningnya yang dibawah Putihnya yang di atas Ya Enak sekali bro Bolang ini Adjustable Ya Jadi kalau soal itu Anda mau bolak-balik Misalnya kalau Anda Memang tinggal di dataran Tinggi Yang setiap hari Sore Turun kabut Saya gak tahu Di daerah dimana ya Kalau saya sih Di Jakarta sih Kagak pernah ketemu kabut Mau hujan segede apapun Gak ada kabut Karena Di Jakarta ini panas Mungkin kalau Anda Tinggal yang Di Dieng mungkin ya Tinggal yang Di Lembang mungkin ya Atau di Malang Yang tiap hari ada kabut Nah Anda bisa balik Balik Jadi kuningnya Lebih diutamakan Dipakai Putihnya Lebih Sebagai opsi kedua Nah itu bisa Anda silahkan konsultasi Ke saya Saya akan ajari Cara baliknya Ya Seperti itu Syarat keempat Bolam bagus Service able Bolam ini Gak bisa diservice Bro Kalau chipnya mati Buang Semua kelas Bolam CSP Chip-chip begini Gak bisa diservice Ya Saya ngomong Apadanya To the point Ya Syarat kelima Bayangan gelap Harus kecil Dan tidak terlalu gelap Nah bayangan gelap Dia memang gelap Dan besar Kenapa? Karena chipnya Chip CSP Chip PP Semua kelas chip PP Seperti ini Ya kita tunjukin Tapi Karena bohlam ini Bisa adjustable Makanya syarat ketiga Dan syarat kelima Ini saling berkaitan Karena dia bisa Di adjustable Makanya kita Bisa dia putar Samping Ya Bisa ke jam 11 Jadi tidak di jam 12 Tapi Anda Tidak perlu khawatir Walaupun dia jam 11 ininya Tapi cut offnya Tetap jam 12 Karena Abis ini Sebelum barang dikirim Akan kita papas nih Ininya nih Ya Supaya bisa Horizontal Sebenarnya seperti itu Ya Nah ini kita demokan Bayangan gelap Nah bayangan gelapnya Seperti ini Ya Aduh Ya Lebar memang Kalau gelapnya sih Masih remang-remang Tapi dia lebar Karena kenapa Tertutup oleh hidung ini Ya Karena chipnya mendem Di dalam tertutup oleh Ini nih Hidung ini Beda dengan yang versi Kree Ya Kalau versi Kree Hidungnya itu Mendem juga Tapi karena chipnya Ada lensa Jadi lebih Nongol Jadi itulah membantu Bayangan gelapnya Tidak terlalu gelap Dan kecil Ya Kenam Syarat tidak boleh storing Bolam ini tidak storing Ya tidak storing Saya jamin tidak storing Heatsink ini Soal syarat ketujuh Heatsink ini bagus bro Ini agak panjang Kenapa? Karena banyak ya Banyak ya Pendinginan bolam itu kurang Jadi begini Kan saya selalu bilang Pasang dulu ininya Klipin Baru pasang karet Nah karet ini Masuk disini Karet ini masuk Di Kaki tiga Ya Ngunci begini Sudah ngunci Baru Bolamnya masuk Ya Nah Ini Masih terlihat Itu heatsinknya Ya Jadi artinya Angin Niup kesini Masih bisa keluar Angin Tapi Kalau heatsinknya pendek Tertutup Tertutup semua Itu yang menyebabkan Angin tidak bisa keluar Jadi intinya ini Pendinginan masih Mantap Ya Masih mantap bro Ya Jadi soal syarat ketujuh Kita sedang matangkan Mana bolam-bolam yang bagus Mana bolam-bolam yang tidak Ini ada Ada heatsink Ada bolam yang tanpa heatsink loh Kipas aja begitu Kenapa ada namanya heatsink Sirip-sirip Ini penting bro Anda seperti lihat motor Yang bukan pendinginan Air ya Pendinginan udara Seperti motor Tiger Scorpio Atau Harley Ya Banyak kan sirip-sirip Nah itu Untuk pendingin Supaya angin lewat sini Panasnya bisa pergi Gitu ya Tapi ada loh Light yang tanpa heatsink Langsung kipas Dia pede sekali Soal pendinginan Ya Jadi ini Memenuhi syarat ya Tinggi ininya Hitsinknya Makin tinggi Makin gede Makin Makin lebar Makin bagus Ya Makin bagus Barang sebelum dikirim ya Jangan lupa saya Apa Saya sudah kalibrasi Jadi Jangan lupa Anda sebutkan Buat mobil apa Ya Kalibrasi yang saya lakukan Memapas ini Ya Dan ini jam 11 Jam 12 Bisa Habis ini Sebelum dikirim Kita akan settingkan Tinggi rendahnya Ya Bohlam ini Sebenarnya bisa disetting Maju mundur Tapi Sulit untuk orang awam Tahu Jadi Nanti takutnya begini Low beamnya bagus High beamnya Tidak bagus Ya Karena Reflektor Jadi makanya Anda cukup putar-putar Aja Ya Maju mundurnya Tinggal saya yang Melakukan Ya Jadi Saya berharap Ini led Boleh dibilang PNP Saya juga tidak mau Menyusahkan customer Pak Bagaimana pak Cara settingnya Ini itunya Ya Intinya tinggal Pasang saja Ya Barang sebelum dikirim Kita sudah kalibrasi Barang sampai tinggal pasang Ya Seperti itu Dia driverless Ya Driverless itu Artinya tanpa driver Kabel ini sudah dirajut oleh Nilon Tinggal colok Ingat sekali lagi Kabel relay Lepas saja Tidak berguna Pakai kabel relay Ya Oke Cukup Ini reviewnya Untuk H4 Ya Untuk Bohlam H4 GL3 Reviewnya Ya Nah Habis ini kita akan Mereview yang H H11 H16 H8 H9 Buat Innova Reborn Buat Innova Reborn Ya H11 H16 H8 H9 Ini bolang GL3 Tiga warna Ya Spesifikasinya Lumayan tinggi Bro Saya tidak pernah Mendeskripsikan Atau menulis Spesifikasi tinggi-tinggi Di deskripsi Di Bukalapak Tokopedia Karena Anda Banyak lihat Yang jual Pasti Tulis Deskripsinya Bagus-bagus Bro Speknya Tinggi-tinggi Tapi Kenyataannya Begini Kenapa Karena Satu Mereka bisa juga Tidak mengerti Kedua Bisa juga Mereka hanya Copy-paste Ya Mereka Taunya cuma Dagang atau Jualan Tapi dia tidak tahu Teknis barangnya Saya Ngomong apa adanya Ini 30W 3600L Maksimum Menggunakan Chip dempet Ya Chip dempet Full adjustable Bisa diputar Jadi posisi Chip kuning Bisa taruh di bawah Atau chip putih Bisa taruh di bawah Tinggal dibulak-balik Aja Bisa Apa efeknya Kalau kuning Taruh di bawah Sinar kuning Akan lebih jauh Sorotannya Apa efeknya Jika chip putih Taruh di bawah Sinar putih Sorotannya Akan lebih jauh Jadi Anda Mau yang jauh Lebih ma Mau putihnya Lebih jauh Atau kuning Lebih jauh Ya Anda tinggal Bulak-balik Aja Gitu Ya Paham Ya Jadi Sangat PNP Pemasangan tinggal colok Ya Kalau soket Colok begini Tidak nyala Ya Anda balik Ya Pertanyaannya Yang sering ditanyakan Adalah Pak Bisa tidak error Kemungkinan error Ada Bolam yang berubah warna Kemungkinan error Itu ada Ya Asal Anda Cara pakainya Benar Itu saja intinya Ini barang High quality Bukan barang abal-abal Saya tidak menjual Barang abal-abal Saya paling males Jual barang abal-abal Karena banyak komplain Banyak ini Banyak itu Saya orangnya Paling tidak mau Jadi Kita lebih baik Barangnya mahal Tapi bagus Intinya seperti itu Ya Banyak yang bermasalahkan Apa Fok lampnya Ngembun Ngembun Nah itu efek dari karet Yang tidak Ngepress Dan Ada rongga Light ini tidak ada rongga Jadi tidak perlu di silen-silen Anda tinggal pasang saja Anda tinggal pasang Tinggal PNP Tinggal colok Ya Nah banyak juga yang bertanya Pak Bagaimana lawan Pro 7 Pro 7 lawan dengan Pro 7 Apanya yang mau dilawan Misalnya kalau dilawan dengan bola Melet seperti ini juga P73 CF Harga Pro 7 lebih mahal bro Lebih tidak terang lagi Terangan ini Harga lebih murah Di bawah 1 juta Harga di bawah 1 juta Lebih terang Chipnya menggunakan chip dempet Full adjustable On the spot Anda bisa Bulak balik chipnya langsung Sedangkan kalau Pro 7 Harus menggunakan Kunci L Ribet Sedangkan kalau Masang fog lamp Itu kan di Kolong Grepe-grepe Sistemnya Ribet Nah kalau ini On the spot Jadi ini Unggul jauh Dia driverless Sudah dirajut Enak sekali Anda tidak perlu Ikat driver Anda tidak ikat driver Itu ngondoy-ngondoy Ya Ngondoy-ngondoy Jalanan di Jakarta Di Indonesia Rusak Ngondoy-ngondoy 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 Karena Jalanan tidak rata Karena Macem-macem Kalah bro Di sininya Apalagi dia belum dirajut Kabel ini akan getes Di sininya Nah makanya Banyak orang bilang Pak kok jalanan rusak Lampu saya Kedip-kedip Pak kok Error Error terus ya Yang tiga warnanya Ya itu Karena kabelnya Kontak tidak kontak Kontak tidak kontak Dia akan berubah Modenya Gitu ya Jadi kalau ini Kesempatan atau Errornya kecil sekali Kalau Pro 7 banyak Ya saya ngomong Apa adanya to the point Banyak bro Errornya Ya Bolam tiga warna Memang semua bisa error Tapi Kita melihat Kasus errornya itu Sedikit atau banyak Dari barang yang kita keluar Gitu ya Seperti itu Nah kalau itu dibandingkan Dengan Pro 7 P73 CF Bagaimana kalau dibandingkan Automate DC Yang harganya 680 ribu Jauh bro Ya itu cuma 19 watt 1800 sampai 1900 lux Ini 3600 Jadi hampir Dua kalinya bro Lebih terang Dibandingkan Automate DC Harga memang Lebih mahal 300 ribu Cuman Anda worth it Beli ini Harga lebih murah Dari P73 CF Dari Pro 7 Pro 7 Harganya di atas 1 juta Hampir 1 juta 200 Ini di bawah 1 juta Ya lebih murah bro Lebih murah Lebih terang Teknologinya lebih tinggi Jadi speknya lebih tinggi Ya dia sudah double cooper Sedangkan yang Pro 7 belum Ya dia Pro 7 chip biasa Yang disolder dempet Ini asli chip dempet Keramik Ya Jadi spek lebih tinggi Udah pasti lebih tinggi Nah Ada banyak pertanyaan Pak bagaimana Kalau dibandingkan dengan P7 CFL Yang terbaru adalah P7 CFL 5 Apa itu P7 CFL Nah P7 CFL itu Ini Dia itu Fockelet Housing Ya jadi Dia dijual Berikut rumah lampu Fockelet nya Memang ini Saya dulu review Mantap ya Paling terang Paling tebal Saya juga coba sendiri Pakai di Expander Tapi setelah dipakai Setelah dicoba Ya banyak masalah Banyak masalahnya Satu Yang versi dulu nih P7 CFL DRL nya sering Problem Dulu awalnya Rusak ditukar baru Garansinya seperti itu Kemudian rusak Di service Service nya itu lama Dan ada kemungkinan rusak lagi Yang ini DRL Nah kedua Banyak yang mengeluh masuk air Tipe ini Ketiga Chroman reflektor nya Dia gak kuat Meleleh bagian atasnya Gitu Jadi saya Untuk saat ini Kedepan kurang merekomendasikan Anda beli P7 CFL Ya Nah ada update terbaru P7 CFL 5 Atau P7 CFL 3 Dia Bilang perbaikan Dari P7 CFL Dia dengan menghilangkan DRL Karena DRL nya sumber masalah Karena orang Kalau DRL nya mati Dia pasti komplain Ya seperti itu Nah yang P7 CFL 3 Atau P7 CFL 5 DRL nya sudah tidak ada Tapi yang jadi masalah adalah Kasus masuk air Masih tetap bisa masuk Kedua adalah Bol nya itu Kalah Bisa kemungkinan kalah Kalau Anda pakai jam terbangnya tinggi Ya Meleleh Nah kalau meleleh begitu Saya gak tahu Bisa di service Atau bisa di claim garansi Atau bisa ditukar baru Atau tidak Itu yang kita belum tahu Ya Harganya pun lebih mahal Anda bisa beli dua ini Baru dapat satu ini Dan Anda harus juga nambah Masih kurang harganya Soalnya harganya 2 juta 2 juta yang P7 CFL 5 Ya Jadi masih lebih murah beli ini Tapi ini juga bukan Abal-abal gitu ya Nah Kelemahan lain yang tipe ini Dulu awalnya Patternnya bagus Sinar putih Driving light Lebar Sinar kuningnya spot Lebih tinggi Jadi buat nyorot Lebih tinggi Patternnya dibandingkan yang Driving light Tapi yang sekarang-sekarang Putihnya dengan Yang putihnya outputnya lebar Dengan kuningnya yang outputnya nyorot Dia nimpa Jadi kurang Kurang oke Kurang maksimal Nah sedangkan Kalau Anda pakai tipe ini Anda pasang di sini Ya Anda pasang di rumah Foclamp Anda Ini enak sekali bro Anda bisa pasang ini begini Atau Anda balik Jadi supaya Mau mendapatkan kuningnya di atas Sorotannya Atau putihnya yang di atas Enak tinggal bulak-balik Sedangkan yang versi begini Nggak bisa Itu Intinya Ya Tapi memang dia outputnya Lebih padat sedikit Dibandingkan ini Tapi kalau Anda mau Lebih padat lagi Dibandingkan ini Satu warna Anda bisa pakai krille Lebih padat bro Lebih padat Dan outputnya lebar Nah sedangkan Kalau pakai ini Outputnya Nggak begitu lebar Karena Dia tipe Chip sorotannya Atas bawah Kalau ini Dipasang Tipe sorotan samping Ya Kalau ini kan dipasang Tipe sorotannya samping Nggak bisa atas bawah Tapi Anda mau pasang ini Di atas bawah Juga bisa Nggak masalah Karena ini full adjustable Anda mau pasang begini Juga bisa Tapi hasilnya Nggak bakal bagus Yang benar adalah Masangnya Mesti begini Vertikal Nah sedangkan Kalau ini Tipe chipnya adalah Atas bawah Efeknya apa Nggak begitu lebar Outputnya Nggak begitu lebar Bro Saya berani ngomong Apa adanya Kenapa Karena saya sudah nyoba Saya sudah nyoba Saya sudah pakai Ya Banyak trouble Di Yang versi ini Di DRL Masuk air Ketiga Chromanya kalah Keempat Soal patternnya Tidak bisa dibulak-balik Oh iya Satu hal lagi Ini barang bekas ya Jadi kalau Anda berminat Bisa Whatsapp saya Ini titipan dari customer Customer beli Ada problem Sudah diservis Sudah diperbaiki Lama sekali Akhirnya dia beli GL3 Ini sudah selesai Dia akhirnya minta Dititip jual aja deh bro Gitu ya Ya seperti ini ya Barangnya Jika Anda berminat Bisa Whatsapp saya 08982693838 Barangnya bekas ini bro Dijual murah Barunya Rp2.280.000 Kalau nggak salah ya Dijual di bawah Satu setengah Garansinya service bro Lama Lama Jujur terus Saya sih Cuma Bisa minta maaf Selalu saya bilang Pak maaf pak Belum selesai Pak maaf pak Belum selesai Kadang-kadang Kalau ketemu customer yang Galak Ya habis mau gimana lagi Kita kan tukar ke distributor Distributernya lama Nah makanya Daripada Anda pusing Beli itu lama Nggak bisa dipakai Duit Anda udah keluar mahal Nah saya rekomendasi tipe ini Kalau rusak Mati tukar baru Selesai Bener gak? Ya Jadi panduan buat Anda Yang mau beli fog lamp Tiga warna ya Nah Jangan lupa ya Kalau Anda mau mematikan Menyalakan Apa mau mengganti mode Dengan mematikan Menyalakan saklar lampu Ya Satu detik jedanya Sekarang nyala warna putih Anda mau ganti warna Anda matikan Satu detik Anda nyalakan lagi Dia akan berubah Warna putih kuning Anda matikan lagi Saklar lampu Anda Anda nyalakan lagi Satu detik Jedanya Berubah warna kuning Anda matikan lagi Nyalakan lagi Dia akan warna putih Matikan lagi Nyalakan lagi Dia akan warna putih kuning Matikan Nyalakan lagi Dia akan warna kuning Jadi Satu siklus Putih Putih kuning Kuning Dia akan balik lagi ke putih Putih kuning Kuning, dia akan satu siklus Jika terjadi error Misalnya ada dua buah lamp ini Nyala, anda matikan Anda nyalakan jika terjadi error Yang ini Awalnya sama-sama nyala putih Anda matikan, anda nyalakan lagi Yang ini sudah berubah warna menjadi putih kuning Yang ini belum Apa yang anda harus lakukan adalah Anda mematikan lampunya Saklar lampunya anda matikan Tunggu tiga menit Anda nyalakan kembali Tetapi misalnya Kalau ini sudah berubah warna Awalnya sama-sama warna putih Ini sudah berubah warna menjadi putih kuning Yang ini belum berubah warna Anda matikan, anda nyalakan lagi Warna kedua ini Tidak bakal ketemu Pasti akan error terus Error itu dalam arti warnanya tidak bisa sama Karena akan saling kejar-kejaran Warnanya Jadi nanti ini yang warnanya kuning Ini baru putih kuning Nanti ini yang warnanya sudah putih Ini baru warna kuning Tidak bakal sama bro Jadi itu salah Cara Cara Pengaplikasikan seperti itu Jadi misalnya kalau terjadi error Yang ini sudah berubah warna Yang ini belum berubah warna Karena cara yang benar adalah Anda matikan lampunya Tunggu 3 menit Anda nyalakan lagi Saya jamin pasti normal Ya seperti itu Jika misalnya kalau Warnanya tidak sama Terus Anda matikan Anda nyalakan lagi Anda matikan nyalakan lagi Anda berharap warna ini sama Tidak bakal sama bro Karena dia tidak punya komunikasi Tidak punya handphone Tidak punya whatsapp Eh gue ada warna putih nih Lo juga harus putih ya Tidak ada bro Karena dia sistem memorinya Berupa kapasitor dan induktor Ya jadi Masih ada setrum tersisa di dalam Lihat Tidak mati Nah bagaimana cara merisetnya ya Anda matikan saklar lampunya 3 menit Baru nyalakan lagi Ya seperti itu cukup 30 watt ya Levelnya 3600 lux maksimum Ya ini salah satu led yang terbaik Menurut saya Yang paling baik lah Saya belum menemukan yang lebih baik lagi Daripada dia ya Kenapa? Karena chip putih 3300 lux Chip kuning 3400 lux Waktu nyala putih kuning bisa 3500 lux Itu udah Suatu Pencapaian yang mantap ya Kenapa? Karena banyak bolam berwarna di luaran Yang harganya memang murah Yang Yang ini Yang itu Putihnya Misalnya bisa 1000 lux Kuningnya bisa 1000 lux Pada saat nyala putih kuningnya Ternyata bukannya 2000 lux Atau bukan 1200 lux Ternyata cuma 800 lux Jadi malah ngedrop Nah sedangkan ini Putihnya 3300 Kuningnya 3400 Putih kuningnya bisa mencapai 3600 Berarti kan Bagus ya Saya berharapnya begini Putihnya 3300 Kuningnya 3400 Pada saat nyala putih kuning Saya berharap bisa 7000-an Saya sedang request ke pabrik Bro lu Bos lu bikin dong Yang bisa 7000 lux Dia bilang Panasnya belum bisa di cover Intinya itu doang Oh saya sudah ngerti Ya Tapi Di kemudian hari Pasti bisa Ya diciptakan seperti itu Teknologi chip Itu berkembang terus Ya Cukup Reviewnya Atau perlu saya lanjutkan Ini juga sudah dirajut Pakai nilon ya Tahan tarik Driverless Tinggal colok aja bro Colok begini Colok begini Kalau gak bulat balik Kalau gak nyala Ya balik-balik aja Itu aja intinya Yang beberapa hari sering ditanyakan Adalah soal ngembun Ini gak perlu takut ngembun Ya selama fog lamp anda Belum pernah masuk air Atau belum pernah dipasang Light lain Mestinya aman Kenapa? Karena ininya sealnya tebal Banyak light yang di pasaran Sealnya tipis Ya sealnya tipis Makin tebal seal makin bagus Jadi makin tebal makin ngegrip Ya seperti itu Dan dia tidak tembus Dari belakang ini ke depan Ya tertutup Banyak light-light pasaran ya Tipe H11 tembus ke depan Jadi angin ditiupin Kedalam Membuat rumah fog lamp anda berdebu Air bisa masuk Waktu anda jalan banjir Apalagi mobil anda Mobil pendek Ya Expander Mazda 2 Tuh waduh Kalau Innova Avanza sama tinggi Ya Oke cukup ya Review nya Jika anda berminat Bisa order di Bukalapak Juragan Lampu Ya Username-nya Juragan Lampu Shopee F3 Moto Lighting Itu oleh reseller saya Jadi anda beli di Shopee Anda langsung ke reseller saya Untuk Shopee Pengiriman delay satu hari ya Karena kita harus nge-print barcode Tokopedia Anda bisa order di reseller Juragan Lampu Atau Juragan Lampu Jungkiwenas Saya sendiri yang mengelola Anda bisa order langsung ya Ke Whatsapp saya 0898 269 3838 Kirim menggunakan JNT Bayar menggunakan Transfer BCA Ya Cukup Terima kasih Selamat sore Ini Review lagi ya H4 H4 JL3 ya Apa itu JL3 Buat yang belum tahu Ini buat Expander Mitsubishi Expander Awalnya Yang di order Adalah H4DC H4DC Sudah kosong bro Harganya Ya Saya dengar dari distributor Automax Ya Mau diskontinue Jadi Sedang menghabiskan stok Selanjutnya adalah Akan dijual Tanpa garansi Ya Harganya lebih murah Diskon Akan dijual Tanpa garansi Untuk versi Automax Ya Sebelumnya di order Untuk Expander Automax DC Kosong Kita Lempar ke JL3 ya Kita jelaskan JL3 Speknya lebih bagus Daripada Automax DC Dia 30W Real 3500 Lux Maksimum Chip putih Chip kuning Dia sudah double cooper Speknya jauh Lebih tinggi Daripada Automax DC Ya Wattnya Terangnya Dua kali Ini lebih terang Ya Full adjustable Automax DC Juga full adjustable Automax Agak storing Sedikit Ini tidak storing Watt dan looks Gedean ini Stabil Juga sama Stabil Adjustable Keempat Bayangan gelap Ini Agak gelap Apa Tidak bisa diservice Bayangan gelap Agak Agak gelap Tapi ini bisa Di adjustable Kelima Bayangan gelapnya Ya Memang agak gede Keenam Tidak storing Sudah pasti Ini sudah dirajut Ya Driverless Pemasangan tinggal colok PNP Barang sebelum dikirim Kita kalibrasi dulu Jadi ini review Untuk mobil expander Ya Expander saya sih Sudah Istilahnya Di luar mata Kenapa Di luar kepala Di luar kepala Karena saya sendiri Punya expander Jadi kita sudah tahu lah Patokannya Bagaimana Ya settingannya Supaya hasilnya Lebih maksimal Ya Banyak yang bertanya Soal error Kita juga jelaskan Soal error Kemungkinan error ada Tapi kalau cara pakaiannya Benar Anda aman Cara pakaian yang benar Bagaimana Kalau Mau mengganti Modenya Adalah dengan Mematikan Menyalakan switch lampu Nah Kalau Anda Mau ganti Modenya Jangan Terlalu Kasar Jadi Anda Matikan Nyalakan Lagi Matikan Nyalakan Lagi Jeddah Satu detik Ya Seperti itu Kalau Anda Kasar Resikonya Ya Error Nah Kalau Anda Error Cara Memperbaikinya Bagaimana Anda Reset Ya Anda Reset Reset Itu dalam arti Matikan Tiga Menit Itu Namanya Meriset Ya Kalau Soal Daya Tahan Ini Boleh tergolong Istilahnya Kelas Badak Juga Ya Kelas Badak Juga Dalam arti Begini Saya Belum Menemukan Sampai Saat Ini Menjual Chip So far So good Kalau Bolam Bolam Led Lain Kita Uji Coba Sebelum Kita Lepas Ke Pasar Dicoba Di Meja Ya Dinyalakan 24 Jam Adanya Chip Yang Udah Letoy Udah Meredup Nah Yang Kayak Begitu Kita Tidak Mau Jual Seperti Itu Nah Ada Pertanyaan Jadi Kalau Buat Kerja Berat Sebenarnya Cree Lebih Mantap Ya Harganya Memang Lebih Mahal Kalau Cree Is The Best Kalau Menurut Saya Chip Bisa Diajak Buat Kerja Berat Ya Chip Bisa Diajak Buat Kerja Bisa Diajak Buat Kerja Yang Lebih Berat Pokoknya Kalau Cree Ya Chip Bisa Diajak Kerja Lebih Berat Jadi Dia Temperatur Kerjanya Lebih Tinggi Bisa Mencapai Lebih Tinggi Lebih Heavy Duty Nah Kalau Anda Punya Budget Headlamp Sebenarnya H4 Saya Sarankan Pake Cree Foclamp Baru Pakai GL3 Itu Ya Tapi Kalau Anda Budgetnya Cuman Sekitar 1 Juta Ya Anda Beli Ini Aja Taruh Di Headlamp Atau Mobil Anda Tidak Mempunyai Foclamp Ya Tidak Usah Beli Buat Foclamp Bisa Putih Bisa Kuning Bisa Putih Kuning Putih Putih 3300 An Lux Kuning 3500 Putih Kuning Sekitar 3600 Lux 30 Watt Real Stabil Pemasangan Tinggal PNP Driverless Sudah Dirajut Tinggal Colok Itu Aja Kita Review Secara Cepat Karena Kita Mau Kirim Barang Karena Sudah Sore Sudah Jam 3 Bro Jam 3 Kita Mau Kirim Jadi Saya Orangnya Maunya Cepat Jadi Sebelum Jam 3 Pasti Kiriman Harus Berangkat Semua Kiriman Harus Berangkat Semua Bro Kiriman Harus Berangkat Semua Nah Ini Juga Kiriman Harus Berangkat Semua Putih Putih Kuning Kuning Jadi Dia Satu Buah Putaran Putih Putih Kuning Kuning Dia Balik Lagi Putih 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 Kuning Kuning Balik Lagi Putih Jadi Kalau Terjadi Error Misalnya Terjadi Error Anda Mengganti Warna Kedua Bohlam Ini Kanan Kiri Sudah Nyala Di Mobil Misalnya Warna Putih Anda Mau Mengganti Warna Bagaimana Cara Mengganti Warnanya Anda Matikan Suits Lampunya Satu Detik Nyalakan Kembali Itu 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 Pakai Benar Tapi Misalnya Terjadi Error Terjadi Error Misalnya Begini Sekarang Sudah Nyala Warna Putih Anda Mau Ganti Warna Yang Ini Awalnya Putih Yang Ini Diganti Warna Sudah Putih Kuning Yang Ini Masih Tetap Warna Putih Bagaimana Cara Menyelesaikan Solusi Masalah Itu Menyelesaikan Solusi Masalah Itu Adalah Bukan Anda Matikan Anda Nyalakan Lagi Matikan Nyalakan Lagi Karena Kalau Anda Matikan Nyalakan Matikan Nyalakan Warnanya Tidak Bakal Ketemu Karena Dia Mempunyai Mode Sendiri Sendiri Dia Akan Dari Putih Ke Putih Kuning Kalau Yang Ini Terlambat Jadi Ini Juga Sama Modenya Akan Putih Putih Kuning Kuning Jadi Kalau Yang Ini Sudah Putih Kuning Yang Ini Masih Putih Anda Matikan Anda Nyalakan Lagi Yang Ininya Sudah Kuning Yang Ininya Baru Putih Kuning Jadi Mempunyai Siklus Masing Masing Jadi Masing Mempunyai Siklus Misalnya Kalau Terjadi Error Yang Satu Sudah Berubah Warna Yang Satu Belum Caranya Bagaimana Anda Matikan Switch Lampunya 3 Menit Baru Nyalakan Lagi Jadi Itu Mereset Seperti Itu Jadi Kemungkinan Error Pasti Ada Mau Merk Apapun Pro 7 Automax GL3 Merk Apapun Di Luaran Sana Merk X9 X7 Banyak Saya Tidak Sebutin Ada Kemungkinan Error Makanya Kalau Anda Tidak Mau Terima Error Anda Beli Satu Warna Tidak Bakal Error Yang Berubah Warna Memang Ada Kemungkinan Error Tapi Error Ini Istilahnya Bukan Hal Besar Karena Bukan Mati Bukan Tidak Bisa Nyala Tapi Kadang Kadang Memang Suka Error Suka Error Itu Gara Gara Anda Matikan Nyalakan Terlalu Cepat Biasanya Matikan Nyalakan Satu Detik Dua Detik Tunggu Jangan Teg 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 Gitu Kalau Begitu Terlalu Cepat Dia Tidak Bisa Sama Seperti Anda Mencabut TV TV LCD Ini Anda Coba Nyala Sedang Siaran TV Apa Dari Colokan Listrik Di Tembok Anda Dicolok Nih Dia Nyala Anda Cabut Anda Colok Lagi Padahal Dia Sudah Cabut Di Udara Anda Colok Lagi Padahal Pas Anda Cabut Setrum Sudah Tidak Ada Tapi LCD Masih Bisa Nyala Kenapa Karena Di Dalam Itu Masih Ada Aliran Setrum Dari Mana Dari Kapasitor Dari Induktor Karena Komponen Itu Menyimpan Listrik Ada Kapasitor Ada Induktor Sampai Kapasitor Induktor Habis Baru Dia Mati Tapi Kalau Anda Nyabut Terlalu Kenceng Colok In Lagi Jadi Colok In Lagi Cabut Colok Cepet Kapasitor Belum Sampai Habis Anda Sudah Colok In Lagi Jadi Dia Tidak Jadi Mati Jadi Istilah Itu Waktu Waktu Terbang Waktu Apa Si Ngomong Fly Apa Loh Di Elektro Itu Dulu Ada Jadi Waktu Waktu Kapasitor Atau Induktor Discharge Nah Sama Di Dalam Ini Juga Ada Kapasitor Ada Induktor Udah Pasti Ada Rangkaian LC Ya Nah Pada Saat Anda Matikan Anda Nyalakan Lagi Kalau Anda Terlalu Cepat Kapasitor Belum Discharge Sedangkan Astrum Sudah Masuk Lagi Makanya Dia Tidak Mau Berubah Mode Gitu Nah Makanya Kalau Mau Mengganti Mode Matikan Seperti Itu Cara Pakainya Benar Aman Ya Ingat Bisa Berubah Warna Tiga Warna Itu Adalah Bagian Low Beam High Beam Tetap Warna Putih Jadi Lampu Dekat Bisa Berubah Warna Lampu Jauh Tetap Warna Putih Lampu Dekat Bisa Berubah Warna Putih Kuning Putih Nah Ini Waktu Lampu Jauh Tetap Warna Putih Putih Kuning Lampu Jauh Tetap Warna Putih Kuning Lampu Jauh Tetap Warna Putih Pokoknya Lampu Jauh Tetap Warna Putih Sama Lampu Jauh Juga Tidak Boleh Terlalu Kasar Ada Orang Main High Beam Kayak Orang Gila Kasar Satu Detik Dua Kali Hike Beam Aman Kalau Bermain Kasar Dia Akan Error Akan Error Kenapa Karena Dia Ada Memory Memory Disimpan Oleh Kapasitor Induktor Harus Discharge Abis Baru Anda Ganti Mode Switch Lampu Nyalanya Atau High Beam Tidak Boleh Kasar Intinya Seperti Itu Jadi Bukannya Jelek Barangnya Tapi Saya Mengedukasi Anda Cara Pakainya Karena Ada Orang Yang Tidak Paham Tapi Kalau Buat Anda Yang Sudah Sudah Oke Karena Ada Yang Menyimak Video Saya Ada Yang Tidak Menyimak Seperti Itu Kemungkinan Error Ada Tapi Error Itu Bukannya Suatu Kejelekan Buat Dia Karena Tidak Mungkin Anda Jalan Tiap Hari Sebentar Ganti Warna Sebentar Ganti Warna Tidak Sebentar Ganti Warna Tidak Mungkin Tidak Dikira Orang Stres Kalau Jalanannya Putih Jalanan Tidak Hujan Buat Apa Anda Ganti Warna Benar Tidak Misalnya Anda Tiba Tiba Jalan Wah Tiba Tiba Ada Hujan Baru Anda Ganti Warna Jadi Tidak Terus Terusan Itu Sebenarnya Bukan Suatu Kelemahan Tapi Cara Pakai Yang Harus Benar Jadi Ada Dua Pilihan Anda Bisa Pake Balam Ini Buat Hujan Kabut Enak Atau Anda Pake Kri Kri Hujan Juga Gitu Ya Kita Snyalah Dulu Ya Common Ground Common Positif Bisa Ya Pemasangan Jangan Ada Kabel Set Kalau Ada Kabel Relay Set Di Mobil Sebaiknya Copoti Saja Tidak Berguna Pasang Jangan Lupa Ininya Dulu Ya Clip Pasang Karet Baru Pasang Bolam Kipas Itu Harus Di Belakang Bolam Ya Ingat Kipas Harus Di Belakang Bolam Oke Cukup Review Ya Anda Mau Order Di Tokopedia Ini Masuk Melalui Tokopedia Ya Sebelumnya Order Automate DC Jadi Mau Enggak Harus Menambah Kekurangannya Transfer Langsung Ya Terima Kasih Sudah Order Buat Yang Belum Order Ditunggu Order Ya